Intro Di bulan Ramadan Dan rasanya kurang afdol Kalau kita tidak berburu kuliner di Pasar Beduk Ya minimal beberapa kalilah jangan tidak nian Karena saat-saat inilah muncul makanan-makanan bingin Hampir di segala bucu di Pelembang Ada yang namanya Pasar Beduk Di episode 127 Mang Dayat juga sudah bahas Tentang Pasar Beduk yang ada di Kambang Iwa Dan KHA sehari Karena itu video kali ini Mang Dayat nak ngajak berburu kuliner di Pasar Beduk Yang ada di kawasan Pasar Atum Persisnya di Jalan Ratna 29 Ilir Kecamatan Ilir Barat 2 Pelembang Harusnya Mang Cek Bicek sudah tahu Tentang lokasi ini Karena seingat Mang Dayat Setelah belasan tahun Setiap Ramadan ada Pasar Beduknya disini Adu apa baik disini Peh kita jingo dan tonton video Mang Dayat Sampai habis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu Mang Dayat di channelnya Wong Palembang Mohon dukung Mang Dayat untuk terus ngangkat dakwah Sejarah, budaya, dan wisata kota Palembang Dengan mensubscribe dan klik tanda loncengnya Terima kasih Nah Mang Cek Bicek Kali ini Mang Dayat lagi adu di kawasan Jalan Ratna Nah ini disini dari tahun ke tahun Selalu adu yang namunya Pasar Beduk Super Rame Udah lumayan dikenal lah Nah Diat belakang Pasar Beduk di Jalan Ratna Begini kondisinya Oke Kamu kondisinya Yuk kita jingo Kita jalan-jalan Apa yang adu disini Apa kabar Mang Cek Bicek Salam sedulur dari Mang Dayat Kali ini kita akan berburu kuliner Di Pasar Beduk Kawasan Pasar Atom 29 Ilir Kecamatan Ilir Baradua Pelembang Yaitu persisnya di Jalan Ratna Nah Jangan dilupo ke ya Pesan sponsor Kalau Mang Cek Bicek kesini Jangan lupo juga Mampir ke Pasar Beduk Mang Dayat Yang gak jauh dari sini Lokasinya Di Rafika Cek Tring Jalan Matirayu Kecamatan Ilir Baradua Pelembang Nak mudah Cari bei Google Map Ketik Rafika Cek Tring Mang Dayat juga jual Aneka lauk Mulai dari makanan Pelembang Sampai makanan Nusantara Mampir ye Adu pelangnya di depan Rafika Cek Tring Nah Yolala itu Kakak lah adik tulah Kakak lah adik tulah Kakak lah adik tulah Kakak lah adik tulah Pasar Peru Pasar Kuto Banyak pedagang yang Becajoh Hidup harus Terus Belejoh Doa ke Kakak Jadi uang Kayo Jadi memang CBC Variasinya banyak nih Makanan Pakau apa tadi Ibu Yuli ya Barang nasi Barang nasi Bu Yuli Gue minta ini aja bu Pekedelnya Dua Ini sih kok Hampir nih disini Kalau hari-hari 10 ribuan Kak Kalau hari-hari 10 ribu Jadi Oh Lebati Walaupun tidak ini Masih buka juga ya Disini ya Pasar Beduk Jalan Ratna ini Sudah dari tahun ke tahun Setiap Ramadan Pasti ada Pasar Beduknya Cuma Tahun kemarin Dak kate Ngapoh Dak kate Yuk kita Sama-sama tahu Tahun kemarin Saat Ramadan Kota Plembang Berstatus PSBB Pandemi Covid-19 Sebelum kita Berburu kuliner Mang Dayat Nang ajak Mang CBC Sekilas Ngelurui dulu Cerita kawasan ini Sebenernya Kawasan Pasar Beduk Jalan Ratna ini Iolah Kawasan yang Nyimpen banyak cerita Dekat Sekanak Dan Sungi Tawar Iolah Kawasan penting Di masa Kesultanan Palembang Dekat juga Talang Semut Yang punya cerita Di masa Kolonia Belando Dan Talang Keranggo Juga punya cerita Di masa Kesultanan Terus Yang kita sebut Jalan Ratna ini Kiro-kiro siapulah Sekilas Mang Dayat cerita Jalan Ratna ini Sebenernya Namo seorang wanita Yang bernama lengkap Ratna Asmira Beliau adalah Istri Dari Raden Hanan Yaitu Wali Kota Pertama Plembang Waktu itu Ibu Ratna Asmira Ikut nyambut Presiden Soekarno Dan dalam Kesempatan itulah Namo Jalan ini Disemankan Namo Jalan Ratna Nah Untuk cerita lengkapnya Mungkin akan kita bahas Di topik yang terpisah Di video khusus Tentang Jalan Ratna ini Ikut jualan disini Tahun ini Atau udah lamuk Baru tahun ini Oh udah tahun ini Cama ini Rami Lumayan rami Lumayan rami Ada jual-jualnya Apa aja Jual Bintang sale Bintang gabus Bintang baum Bintang burang Bintang tulang Oke oke Tinggalnya deket-deket sini Atau tidak Deket sini loh Dimana Di Jalan Sunit Tawar Oh Sunit Tawar sini ya Oke Terima kasih Ayo udah lama jualan disini Sudah lama Dari anak masih kecil Oh Memang tinggal disini Kami memang tinggal disini Untuk sarapan pagi ya Oh Memang jualan disini Oke Nah Kalau tahun kemarin Jualan gak disini bu Tahun kemarin cuma kami Yang jualan Masih tetap jualan ya Iya Karena kan kemarin Gak boleh Oh oke Karena corona kan Tapi sepi ya Tahun kemarin Tahun kemarin sepi Nah Kalau dibandingin Dengan dua tahun yang lalu Itu Cama no Dua tahun yang lalu Yang lebih rame Berarti masih lebih Belum balik asal ya Kayak sekarang ya Masih dampak corona gitu Oke oke Ini ibu jualannya apa Bih Jualan nasi Tayur Kalau nak pesen kopi Susu Tay Acak galo disini Terima pesanan ya Terima pesanan Nasi untuk kantor boleh Untuk hajatan boleh Untuk sekolahan rapat-rapat boleh Pesanlah di warung nasi Ibu Yuli Oke Di jalan pasar atom Ini lagi ke pasar beduk Jalan Ratna Pasar beduk ini Pacak diomong ke lengkap Mulai dari aneka minuman Kue Sampai aneka laupau pun adoh Memang Kalomang daya perhatike Dari pangkal Sampai ke ujung Pasar beduk ini Lebih dominan dengan laupau Pacak cito artike Pasar beduk jalan ratna ini Yalah pusat laupau Untuk bukuan Lauk-lauk yang dijual Juga cukup variatif Mulai dari makanan palembang Peca pindang sale Pindang patin Prengkes Pentol Dan lain-lain Sampai masalah nasional Peca ayam bakar Sati kerang balado Perkedel Dan sebagainya Disini juga ada Aneka kue Dan minuman Peca kue pare Kue lupes Es campur Dan sebagainya Disini juga punya banyak pilihan Untuk hargo relatif murah Mang daya Tadi beli pentol Sampai perkedel Hargonya Hargonya Tiga ribu Terus beli sati kerang Yaitu Lima belas ribu Yang isinya Sepuluh Iko Sempat beli es juga Yang hargonya Mulai dari lima ribuan Menariknya lagi Disini Ado yang jual Gulopuan Salah satu Makanan plembang Yang sudah jarang ditemui Pasar penduk Jalan Katna ini Paca diomong ke pasar penduk One stop shopping Belanjo disini Mulai dari lauk pauk Kue Sampai minumannya Yado galo Memang saat ini Ekonomi mulai berangsung baik Tapi Kalau kata Wong Palembang Beras tumpah Belum balik taker Artinya Belum stabil Peca dua tahun lalu Kita sama-sama berdoa Agar COVID ini Cepat berlalu Dari kehidupan kita Dan bisa stabil lagi Peca dulu Nah Mangcebicek Pecahnya Lalu lumayan juga Mangdayat Belanjo Gak tau ini Temakan apu tidak Tapi Kita akan coba Ecip-ecip dan ulas Apu cerita makanan itu Setelah terawih Bareng Ustadz Sarif Dan tetangga-tetanggaku Mangcebicek Mangdayat tadi Habis belanjo Di Jalan Ratna Makan-makanan Disini Jadi Setelah habis-habis Terawih Baru kita Menyantap Santapan kita ini Ini ada Celimpungan Cimpungan Celimpungan 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 Terus Ada Laksan Ada Laksan Ini Apa dia Burgo Burgo Burga Lakso Kalau Burgo yang panjang Ini Lakso Ini Lakso Lakso Laksan Terus ada juga Ini beli Kumbu Kumbu kacang Ini beli Lopes Lopes Ada lima macam Benernya ada es-esan juga Kamu beli krang tadi Cuman Pas buku Lanjage Lemak Beli bentuk Lemak Laksan Laksan Jadi laksan ini Ini Lak Itu artinya 6 San itu Kelesan Jadi laksan itu Kelesan Makanan Kelesan Jadi Kelesan Dulu Sejarahnya Laksan ini Itu Isinya itu 6 Tapi Sudah sebesar ini Zaman dulu Nah Isinya 6 Isinya 6 Oh Laksan 6 Iko Kelesan Oh Iya Jadi Asal-asal namanya itu Jadi Balik-balik dari Prasasita Langtuo Itu adalah Ada tanaman Sagu Ada banyak An Ada apa Namanya Kelapo Nah Ini salah satu Artifak Peninjalan Makanan Palembang Nah Cerimpungan Dari Sagu Dengan Santen Laksan juga Tapi Kano besar Jadi Tidak banyak lagi Iya Samo Sagu Belasikan Samo Dari dulu Memang banyak juga Ikat gabus Memang ikat gabus Itu Serapnya Lebih gampang Di Serap Mudah dapetnya Mungkin Di Palembang Iya Karena Samu Ini Prasi Jadi Terasi itu Dulu sejarahnya Asamu Asalnya itu Dari Pelembang Yolah Dulu Itu kan Di Sungi-sungi Itu Iwak-wak kecil Yolah Di fermentasi Iwak-wak kecil Itu Jadi Ini tadi Terasi Bukannya Udang Itu Diadopsi Oleh Pesisi Jadilah Terasi Yang sekarang Ini Bumbu kacang Bumbu Bumbu Susah nyarinya Ini Pelembang Dan juga Kadang ada Yang memuat Belum tentu Lemah Coba dulu Bismillahirrahmanirrahim Kumbu Mantap namanya Kacang abang Biasa kumbu Dinjok kelapa Dikit Dihalus Diperik Dicetak Ini Tadi Di jalan rata 5 ribuan Se Wadah 5 ribuan Isinya berapa? 5 ribuan 5 ribuan 5 ribuan Ini Seribuan lah 5 ribuan 5 ribuan Ini Ini B Surprise Balit Nah Ini Ini Celpot Celembungan Sambung Menang melaksan Gini Laksan laksan 6 tapi kalau besar jadi 2 sedap ya aduh lakso jadi memang mencari asal-asal cerita makam ini catetannya itu sangat sulit susahnya dan juga kalau biasanya lakso ini aduh di acara di acara wong Palembang khususnya ngunting perayaan aduh acara-acara lepas isya nah biasanya banyak menjelaksoni dibuat dari tepung beras memang makanan-makan kayak ini tidak ada hubung sih jual hari-hari tetap bener kita bisa nemu ini banyak mungkin di bulan puasa kalau pengen pemirsa anak galak bulan puasa nih lah nah dicari pengen apa untuk yang lama-lama khususnya kalau yang dikenalkan Nenek atau boyut kita nah nah lama setelah antarlah kita kelah nih Oh raget yo raget raget itu bagusnya pakai kemangi nah ini gue biasa bagusnya kemangi maki gue dan juga keluarnya ini ada juga dimasuk ke iwak iwak gabusnian jadi rasanya asnian kalau dia tidak dipakai iwak kurang sedap ini bagusnya kupuk ada kupuk makan apa ya wangin sama kupuk lebih lemak iya aja di lanjut lanjut iya lemak ini lakso 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 kalau buku di bergulung macem itu unbelievable tapi dua-duanya memang agak susah kalau tidak acara tertentu macem itu Ah puasa ini muncul kalau minum dulu lanjut lanjutkan nah itu laksa iya nah itu dia cabai iya tapi cabai itu bisa juga untuk makanan untuk laksan dan juga celimpungan sama bisa lagu-lagu-lagu sama Iya dia dia manis memang kalau lagi terawetnya iya awet-awetnya tapi karena banyak cabai minyari nah macem-macem aduk-aduk nah aduh ya maki cabai ini aslinya sebenarnya maki hijau tapi sekarang akan ada banyak aja pakai tapi abang dan juga kadang-kadang iya anak yang aku do sekarang pakai saus ah kita coba yang asli jatuhi laju jatuh jatuhi jatuhi sepanjangnya sudah kalau lebih banyak kenyang sudah nih lebih banyak kita sudah makan sudah berkelakar juga mungkin inilah cerita kita kali ini dari apa namanya Jalan Ratna tadi belanja karena demikian video Mang Dayat kita ketemu mungkin insya Allah kita cari lagi tempat bukuan yang lain kita beli-beli lagi kita cip lagi itu demikianlah video Mang Dayat mengenai pasar benduk ini besok-besok Mang Dayat ulas tempat yang berbeda kalau Mang Cbc senang dengan video Mang Dayat jangan lupa untuk like dan komen membangunnya share juga kalau menurut Mang Cbc saya bermanfaat mohon support juga channel Mang Dayat dengan subscribe dan klik tanda loncengnya agar Mang Dayat bisa terus mengangkat dakwah sejarah budaya wisata dan dinamika kota Palembang pada khususnya dan Sumatera Selatan pada umumnya kalau ada yang kurang berkenan baik dengan narasi ataupun video Mang Dayat mohon maaf kepada Allah Mang Dayat mohon ampun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ong.aidu.sis naik.tu.sa Terima kasih